hai oke selamat datang kembali di channel longjourney channel petualangan kita kali ini ini kita akan membahas tentang microstock 123rf ini ada yang baru dari microstock 123rf kita sebut saja 123rf ya teman-teman biar enak ini dia microstock 123rf ada yang baru dari microstock ini yaitu fitur 123rf plus apa itu mari kita amati kita bersama dan kita bisa daftarkan akun microstock kita pada fitur terbaru ini dan ini adalah keterangannya di awal kita bisa menyertakan portfolio kita ke fitur terbaru yaitu 123rf plus dan kelebihannya lebih banyak papanan portfolio lebih banyak order potensial dan lebih banyak cara untuk menjual mungkin ini intinya lebih ke arah seperti kalau di Microsoft Dreamstamp itu ada Dreamstamp eksklusif ini di 123rf plus ada fitur terbaru seperti ini apa itu kita bisa langsung ke frequent answer question di sini ada apa itu 1323rf plus ini adalah langganan ramah anggaran yang ditaruh kepada klien kami sebagai bagian dari proses pengasuhan kami ya ya dan yang ada juga ini kalau berpartisipasi dalam plus Apakah portfolio akan disertakan tidak tapi hanya akan menyertakan file tadi hanya beberapa yang bisa dipilih untuk mendaftar ke fitur tersebut ini ada lagi mengapa harus memasukkan portfolio ke dalam koleksi plus ada kelebihannya lebih banyak papanan portfolio detail gambar plus akan berisi hasil serupa untuk konten yang hanya dapat dibeli dengan langganan atau unduan sesuai permintaan ini berarti mungkin lebih ke promonya dan putaran dengan pertimbangan pembelian serta konten plus masih dijual dengan langganan dan paket sesuai permintaan teman-teman kalau kurang jelas bisa dibaca lagi nanti dan bisa dipahami lagi ada juga ini untuk ukurannya ya untuk ukuran yang 123rf plus bisa smlxl untuk fotonya serta ada juga kelebihan lainnya memilih file tertentu boleh itu berarti kita bisa memilih file foto mana aja yang akan kita masukkan ke fitur 123rf plus nggak semuanya foto yang ada di portfolio kita kita bisa milih tapi seperti itu bagaimana penanganan konten yang baru saya upload untuk konten yang baru diperbarui Anda dapat memilih setelan penambung semua untuk menyertakan undang ini ke plus Oh ini prioritas konten yang belum terjual Hai bagaimana penanganan kontennya berarti mungkin lebih ke foto yang belum pernah dibeli atau di upload sama klien eh di upload di download itu bisa diprioritaskan untuk jatuhkan ke 123rf plus di sini juga ada cara-caranya masuk ke akun kontributor ke dashboard Hai dan masuk ke kotak dialog pop up 123rf plus seperti yang tadi pada layar pertama itu ini dapatkah saya mengembalikan file yang telah dimasukkan dalam klasi plus kapan saja bisa dan dapat menyertakan mengecuarkan konten apapun dari plus melalui bagian kelola konten langsung di bagian kelola konten teman-teman kalau mau mengatur foto mana aja yang dimasukkan ke 123rf plus atau yang bukan konten editorial juga ini harga-harganya ini lumayan lagi yang direncanakan untuk plus adalah 10 US dollar perbulan perubahan itu ini teman-teman kalau ada yang belum jelas bisa buka sendiri di dashboard 123rf nya masing-masing bisa dipahami lagi lebih detail ya di sini juga ada perbedaan karena koleksi free plus dan premium teman-teman bisa baca lagi nanti dan ini apa konten plus akan dijual harga lebih murah karena terbatas hanya untuk ukuran M dan penggunaan terbatas yaitu benar file plus berukuran M hanya untuk penggunaan digital enggak untuk penggunaan cetak untuk lain yang membeli kadang-kadang akan dicetak untuk brosur ataupun yang lain tetapi ini hanya untuk digital untuk yang ukuran M ini juga ada rumusan ataupun apa cara untuk menghitung pendapatan bersih teman-teman bisa baca lagi nanti bisa dibahami lagi Oke dan ini adalah tampilannya kalau udah fix ingin gabung langsung diklik yang warna kuning ya sertakan portfolio saya Oke teman-teman apabila yang belum jelas bisa dibaca lagi di akun dashboard kontributor kalian masing-masing di 123rf yang belum gabung di di grupasa pelanjurnai segabung link grup ada di kolom deskripsi Oke tetap semangat di Microsoft dan salam